Medali emas pertama Indonesia di cabang olahraga para renang diraih oleh Aris Wibowo di nomor 100 meter gaya dada putra SB7 dengan catatan waktu 1 menit 34,46 detik. Jauh meninggalkan lawannya dari Kamboja, Khoi Khoi dan dari Vietnam, Van Dao Ho. Selanjutnya emas juga didapatkan Rino Saputro di nomor 100 meter gaya bebas putra S9 dengan waktu akhir 1 menit 4,72 detik. Rino mengalahkan atlet Vietnam Ngok Tiet Nguyen dan asal Thailand Nantawat Robkop. Emas ketiga Indonesia dipersembahkan Zaki Zulkarnain di nomor 100 meter gaya bebas putra S8. Zaki menjadi yang tercepat setelah mengalahkan perenang asal Thailand, pacara Shing Hanon, dan asal Vietnam Tan Dac Pam. Di nomor perseorangan putra, emas keempat diraih tangkelisan Stephen Swalang. Ia berhasil mengamankan medali emas di nomor 50 meter gaya punggung S10 setelah ditempel ketat atlet asal Vietnam Nguang Gon Truong. Medali emas untuk Indonesia terus bertambah. Di nomor perseorangan putri, 50 meter gaya punggung S14 Neliana Ratih Pratama mencatatkan waktu tercepat yaitu 36,19 detik. Mengalahkan sesama atlet Indonesia Marlanda Oropa dan perenang asal Kamboja Panitia Hasamoah. Sementara di nomor beregu, dua emas didapatkan dari nomor estafet 4x100 meter putra, 34 poin, dan di nomor estafet gaya ganti 4x100 meter putra, 49 poin. Kita dapat tujuh emas, sembilan perak, kemudian tujuh perunggung. Maksimal karena lagi tepuluh, yang lewat tiga. Perolehan medali emas oleh kontingen Indonesia masih ditempel ketat oleh Thailand yang memperoleh tujuh emas, delapan perak, dan empat perunggu. Serta Vietnam yang memperoleh enam emas, empat perak, dan lima perunggu. Adri Maulana, TVRI Jawa Tengah